Oke sedulur tani kita sudah tanya-tanya kepada petanya langsung oleh Bapak Sulam dan sudah dijelaskan begitu banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya sedulur tani di channel PL Anak Desa Kembali kita meliput tanaman cabai yang digeluti oleh Bapak Sulam Nanti kita ngobrol-ngobrol sama pemiliknya sendiri juga apa pengobatan baik pemupukan dan sebagainya Karena ini adalah yang kami dengar-dengar juga sudah berumur 9 bulan Untuk itu mari kita temui saja Bapak Sulam Mari kita langsung saja temui Bapak Sulam Kami ingin lebih tahu lebih tanya-tanya sama Bapak Sulam langsung iya gimana Bapak Sulam Ya gini mas ini bukan tanaman dari awal cuma ini itilannya saya memelihara tunas Tunas? Ya tunas Ini tunas benar ini? Benar-benar Nah ini petikan yang sudah berarti sudah menetik 32 kali belum yang tunas ini Tunasnya berarti sudah mulai 2 kali paninan 2 kali Pemirsa sedulur tani dimanapun Anda berada tadi kita sudah tanya-tanya tentang bagaimana cara memelihara cabai yang ditanam oleh Bapak Sulam Tadi sudah dijelaskan bahwa memang benar adanya tanaman cabai yang saat ini kita lihat adalah tunas Jadi kita tanya-tanya lebih jauh lagi bagaimana pemeliharaan tadi sudah dijelaskan juga memakai ocoran Dan kita tanya lebih lanjut lagi kepada Bapak Sulam Ocoran apa yang dibikin oleh Bapak Sulam? Iya Pak Sulam Tadi dijelaskan oleh Pak Sulam tentang pemeliharaan memakai ocoran untuk meningkatkan hasil yang lebih bagus lebih banyak Karena kami juga melihat sudah membuktikan tunas yang dipelihara memang cukup lebat buahnya Jadi mohon penjelasannya Oh iya ini gini Mas jadi ini memang dari awal selesai paninan setelah selesai paninan yang tanaman pertama Itu karena ini kebersamaan dengan di lokasi lain itu di daerah MTS itu sudah habis Tapi ini langsung memelihara tunas Dengan kebuktian ini tunasnya bisa berbuah lebat Bisa sampai merah dan ini termasuk Mas sudah petik dua kali Dua kali tunasnya Iya ini pakai ocoran Jadi pakai ocoran yang namanya fermentasi Nah fermentasi itu Pak Sulam yang membuat sendiri Sehingga inilah terbuktinya keadaannya Mas Jadi bukan rekayasa gitu Jadi memang dari awal kita kasih fermentasi Berarti memang fermentasi ini bikinan sendiri tidak beli? Tidak Malah ya ini Mas Jadi ya Alhamdulillah sampai bulan ini Saya bikin sudah satu dream setengah itu sudah laku Berarti sudah banyak petani yang ingin mencoba Dan dia sudah bisa membuktikan katanya dari petani sendiri Yang berkomen sama Pak Sulam Katanya ini termasuk apa istilahnya Bunganya sudah mengurengi rontok Nah jadi terus pertumbuhannya cepat Cepat merah, cepat tua gitu Iya Pak Sulam Kalau kita lihat-lihat ini kok Cabainya ya apa Namanya jauhnya kok ada yang kuning ini apa Pengaruh dari ocoran atau memang apa Gimana ini? Oh kalau ini masalah kuning Ini saya petani dari sejak tahun 82 itu Dulu belum mengalami penguningan Jadi ini dengan mungkin adanya udara yang sangat gimana gitu Dengan adanya polusi udara mungkin sehingga menimbulkan virus Sehingga sekitar waktu tiga tahun kesini Itu semua cabai dari petani itu pada umumnya Itu kena kuning pada umumnya Tapi ini Alhamdulillah dengan adanya bikinan fermentasi ini Bisa untuk mengurengi pengunian Kalau yang lain itu Bisa dilihat semuanya sudah pada kuning Jadi kalau fermentasi yang dibikin oleh Pak Sulam juga mengurangi kuning itu Kalau langsung dari total itu belum bisa Cuma sudah mengurangi ya sekitar 20% Dari 100% Kalau boleh tahu namanya apa Pak Sulam? Namanya ya itu saya namai fermentasi Jadi fermentasi itu disitu ada bahan natif 5 bahan natif Jadi Jadi Satu itu untuk membusukan istilahnya dari Pertama dari pupuk dasar Di baratan kita sebagai rumah itu sebagai fondasi Kita kuati Sehingga Dari pupuknya Dasar terutama Yang makanya pakai telek Atau pakai pupuk kandangan sudah matang Karena dikasih fermentasi Terus yang kedua Dengan adanya fermentasi Itu Membuat batang yang lebih kuat Akar lebih kuat Batang lebih kuat Terus Pakang ini Kalau yang lain yang Tanam capi di tempat Lokasi lain Itu kan Antara jarak Antara jarak ini Kerenggangan ini Terlalu Ada jarak Dari anu Oh jarak dari buah ke buah Rentang Rentang Tapi setelah pakai fermentasi Ini Ini buktinya Istilahnya sangat Rentet 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 lagi Buah Rentet lagi Buah Ini Jadi Jadi Ya ini Terbukti dengan adanya pakai fermentasi Terus Ini untuk menumpang Membantu Istilahnya modal Memelihara Istilahnya Tunasnya capek ini Bawahnya juga terkasih Ini Istilahnya Tela rambat Oh jadi anu Tumpang sari Tumpang sari Oh iya Sama kentang ini Kentangnya sudah saya bongkar Sudah saya panen Sementara saya tidak bisa mengeluarkan Caranya Cuma Nanti Ada di rumah Oh Contohnya Dan termasuk Cara lemasi Ada Kalau Bikinnya Masnya tanyanya Bahkan aktif Pasti tidak bisa Untuk Melihatkan Bentuknya Atau apa Yang penting Fermentasinya nanti ada Jadi Kami bisa melihat Proses Pembikinnya Bisa Tapi nanti di rumah Jadi karena Ini di ladang Sehingga kan Ya kurang Kurang pantas lah Untuk Memberikan Segala Apa Masukan yang Pada fokus Fermentasi itu Jadi nanti Lebih baiknya Kita Oh Jadi kita nanti Pulang Langsung ke Fabrik Perbuatan Fermentasi itu Ya 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 Yaudah Kalau begitu Terima kasih Atas penjelasannya Pak Sulam Ya Semoga saja Hasil Tunas yang lagi Di Pelihara Bisa menghasilkan Yang lebih Bagus lagi Ini Terima kasih Membuat Salah Lord Mudah Dalam masing T재uman Orang Tengah Yang Istri Membuat Membuat Yang Itu saja Bukan Temannya yang sama saya dengan lokal itu kecalaan ikan berapa bisa bisa dipangkat kalau tidak jauhnya kok 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 harus di musik ya usbisokan, kalau mau makan, bisa nanti kan akhirnya tolong-tolong-tolong jangan kamu sampai mati kan orang-orang yang lorong kan tadi ada musik gimana kan udah ditambah-tambah banyak tapi itu orang-orang pas terus saya pakai cantiknya yang harus saya tidak mau mencari saya sudah berhasil juta, dua puluh juta, dua puluh juta sepertinya juta bahasanya emak 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 eh kita, kita tinggal ini kita pun mencari ini saya tidak pernah pedang itu bagian yang diposok sekarang itu ya itu dia kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati